Intro Perkenalkan nama ku Syifa Maulana Ilham Pangestu Tapi biasa dibanggil Syipek Nama saya Rama Aditya Zatmika Hai Pak Masih Salah Zatbursyang Sikianar Mokarim Safa Nama ku Anika Nama ku Lofa Alia Wina Gerdausa Menurut lu menjaga kesehatan mental itu penting gak? Dalam moderasi itu penting Penting banget Iya Penting banget sih Penting dong Penting banget Penting Menurut aku penting Penting? Menurutku penting banget Penting banget sih Kenapa tuh? Yang terlalu fokus sama kesehatan fisik Sampai lupa kesehatan mental Tapi banyak juga yang Terlalu mentingin kesehatan mental Sampai Kehidupan di Apa ya Kehidupan fisiknya Kehidupan materialnya itu Terbengkalai Seperti itu Kesehatan mental itu pasti berpahal ke pikiran Karena kalau kita Apa Ngejaga kesehatan mental kita Ya Everyday itu kita bakal ngelakuinnya Baik gitu loh Sehingga ada permasalahan Kalau kita ngejaga Paham gak sih? Iya paham Paham Kami semua paham Kami ngebiarkan Masuk gak sih? Iya masuk Paham Iya kan? Paham kan? Bener bener Tahan gak tahan Bener nonton di rumah Insya Allah paham Ya udah lanjut aja deh Kita sekarang ya Dari sekarang Kebanyakan itu Orang tua Orang tua kita tuh Zaman dulu tuh gak aware Sama ginian gitu loh Sama ginian Sama kesehatan mental maksudnya Pasti tuntutannya ke anak Kamu dokter Kamu apa gitu Walau gak tau Anaknya kan gak sepintar cucu gitu loh Gak sepintar Jadi kan Jangan jujur-jujur Jangan jujur aja Kalau Uppernya Kan gire lain Soalnya kan Kalau gue sering ya Soalnya kan Ngadu bacot Gitu Mau bokap Terus Kayak Pasti kalah gitu loh Sih yaudah gitu Yaudah Penting Penting banget Karena Apa ya Aku Kayak bersyukur banget sih Temen-temen sekarang Maksudnya Masyarakat sekarang tuh Lebih melek mental gitu loh Daripada dulu-dulu kan Kayak Misalkan nih DPRS sih dibilang tabu Anxiety Dibilang keserupan dan sebagainya Kalau sekarang kan Kalau sekarang kayak Apa ya Orang-orang udah pada Tau lah at least basic-basicnya Sebenernya Orang-orang Kena mental hurt itu Ciri-cirinya kayak gimana sih Dan itu menurut aku Udah suatu kemajuan yang Bagus banget Buat masyarakat Indonesia juga Lebih tepatnya Gitu Gitu Karena Apa ya Sebenernya Mental hurt itu Di Apa ya Di hidup kita tuh Nggak bisa di kesampingan gitu loh Karena Itu Akan seiring berjalan Hidup kita gitu loh Harus seirama Sama Kehidupan asli kita gitu Kan mental hurt kita tuh Kita sendiri yang bakal ngerti Tapi Kalau hubungan Kepada orang-orang lain Itu ya Mereka juga Apa ya Kayak kita sama mereka tuh Harus bersinkronisasi gitu Nah gimana kita mau Sinkronisasi sama manusia lain Kalau misalnya diri kita Di dalam diri kita aja Belum sinkron mentalnya Kayak gitu Gitu sih Penting aja Alasannya apa Sebenernya pasti ada alasannya Mak Karena Kecuali cinta gak sih Cinta tuh gak beranak Gimana sih Gimana sih reporternya Kesehatan mental tuh Penting Bagi saya juga Penting Kecuali cinta banget Bagi aku Menjaga kesehatan mental Itu juga penting Soalnya Kita sebagai Mahasiswa tentunya Harus Pinter-pinter buat jaga mental Soalnya Kalau misalnya kita gak bisa jaga mental Bisa-bisa kita Kita kena mental Soalnya Salahin Soalnya Gimana pun juga Kita kan Gimana ya Mental itu kan Mampu ngaruhi kita Dalam bersosialisasi kan Misalkan kita sehari-hari nih Kira-bisa kita Jadi tuh kayak mempengaruhi Mereka kita sendiri gitu Jadi ya penting lah Penting lah Gila intinya Penting lah Biar waras aja Menurut aku selain Kesehatan mental yang harus Selain kesehatan jiwa yang harus kita jaga Kesehatan jasmani Kesehatan rohani tuh juga perlu dijaga gitu Karena saling berkaitan dan saling pengaruhi Bener-bener Bener-bener Menurut aku pribadi Biar kita tuh bisa Percaya diri terus Setiap hari Sama bisa fokus juga Menjalani kegiatan hari-hari Karena kan kalau Lagi ada kayak Kesehatan mental yang terganggu itu kan Jadi beban pikiran longat ya Jadi tuh kayak Kayak misalnya kan kita Dalam satu hari itu Pasti punya banyak Kegiatan Punya banyak tugas yang harus kita selesein Punya banyak Acara-acara mungkin Yang harus kita ikutin gitu Nah kalau kita udah terganggu Sama kesehatan mental itu bakal Jadi kayak satu hari itu Kita mikirin itu-itu aja gitu Jadi kayak Mubazir waktu gitu loh Jadi penting banget nih buat kita Buat ngejaga kesehatan mental Biar tetap percaya diri dan fokus Nggak apa harus dijaga Bentar ilang Hari terus berjalan Aku terus berlalu Kalau hari itu mental kamu nggak terjaga Satu hari, satu menit aja Mental kamu nggak terjaga Itu bakal tetap jadi luka yang dipendam Dan dibawa terus-menerus Dan masih bakal ada Masalah yang salah baru Dengan hari-hari berikutnya Jadi jangan rasa dipendam Harus selesai dulu Benar-benar Kalau takut Menjaga kesehatan mental itu Hampir-hampir sama kayak Kita makan sehari tiga kali Jadi itu Kesehatan mental itu benar-benar harus dijaga Dan nggak boleh diskip Karena kalau misalnya Kita ngeskip makan Kita kan jadi kayak lemes Kita jadi Nggak bertenaga Kita nggak bisa ngelakuin aktivitas Normal gitu Dan menurut aku Menjaga kesehatan mental itu juga Hampir-hampir sama kayak gitu Sama kayak kita makan tiga kali sekali Kita harus ngejaga itu Dan Apa ya Harus firm Harus Yang Dalam kondisi yang bagus Kesehatan mental kita Lu tahu nggak beberapa Contoh gangguan mental gitu Kayak apa Kalau lu tahu Yang jelas itu Ada Apa ya DSD Eh DPD itu D-nya gue lupa P-nya itu P-D-nya itu Personality Disorder Dimana dia itu punya Banyak alter ego Yang Apa namanya Bisa beda-beda Apa sih Udah kayak orang beda aja Kalau udah alter ego-nya masuk Kayak gitu Ada juga Kayak modelan Apa sih Yang orangnya Klingi gitu lah Harus-harus bergantung Sama orang lain Aku tak lupa istilahnya Yang jelas itu juga ada Itu biasanya Dikarenakan Trauma masa kecil ya Kecil nggak Aku ingat Iya itu tuh Terus Apalagi ya Banyak lah Tapi yang lagi kepikiran Itu aja Kayak apa tuh contohnya Dipolar Oh iya bipolar Ya kalau misalnya namun ya Iya Ya boleh Bisa Segi sukanya Nia mas Frey Nia Frey Nia Frey Nia Segi sukanya Itu apa namanya Kayak apa tuh Kayak apa tuh Apa sih namanya Lupa lagi Sukanya Gintilah Pernah denger kata Depresi atau Anxiety nggak Pernah Apa tuh Yang lo tau apa tuh Dari depresi dan anxiety Depresi itu Rasa takut Rasa sedih Yang terlalu mendalam Nggak sih Bisa jadi nggak sih Kalau anxiety itu Rasa cemas Iya Cemasan 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 Jadi gue jelasin ya Iya Boleh Boleh Kalau dari sedih Penang gue sendiri tuh Kecemasan tuh kayak Lebih banyak takutnya gitu Kayak Ih gue ngakuin ini Bener gak sih Gue ada disini Bener gak sih Itu Ya ngomongin mental juga ya teman-teman Menurut saya Depresi itu adalah Orang-orang yang gak percaya Bahwa dirinya Mampu menyelesaikan Apa yang ada di depannya Menurut saya Orang-orang yang gak bisa menyelesaikan sesuatu Yang gak percayakan dirinya Mampu menyelesaikan hal itu Itu menurut saya depresi Kalau misalnya Ada Teman lo nih datang ke lo Lagi depresi Atau lagi anxiety Lo Biasanya Ngapain ke dia Tergantung orangnya sih Maksudnya Terkadang kan Kalau orang Apa ya Kayak Lagi Depresi Atau apa Butuh Butuh orang kepercayaan gitu Kan buat Tempat sandaran Buat tempat cerita-cerita gitu Kalau emang Kalau emang Orangnya itu Teman deket aku Atau sahabat Dan udah Apa ya udah saling percaya Hal yang pertama aku lakuin Jadi teman ceritanya gitu Kadang tuh orang punya banyak masalah Di kepalanya tuh Kadang-kadang cuma butuh Dikeluarin doang gitu Bisa lewat cerita Atau gitu Simpel lah saya lewat cerita gitu Jadi ya Paling aku kayak Apa masalahnya gitu Kalau mau cerita Ke gue Ya sok aja gitu Gue bakal Jadi tempat curhat itu bagus Tapi Mengasih saran ke orang Secara tiba-tiba Itu juga termasuk Hal yang gak sopan Jadi ibaratnya Lo mau cerita ke gue Boleh Tapi ntar gue bales Lo mau gue Kasih saran Atau cukup jadi gue Jadi mendengar yang baik Buat lo aja Jadi harus Biasa aja Kan temen lu Kan dia temen lu Brother Yang tau kan dirinya sendiri Mungkin saya cuma Mau curhat ya Silahkan curhat ke saya Saya dengerin Terus Sesuatu Menurut saya Saya sebagai temannya Itu cuma Sebagai center aja Teman-teman Sesuatu itu Kamu cari sendiri Saya hanya menerangi Sesuatu itu Kamu cari tahu sendiri Aku kan busa untuk Ngedengerin Karena pertama Aku Ketika ada orang yang Depresi Atau curhat Ke aku Aku ngerasa bahwa Aku pernah ada di Momonnya dia Yang sebenarnya Aku bisa aja Dia butuh tempat untuk Ngobrol Dan sedangkan Mungkin bisa jadi Gak ada orang lain yang tepat Yang klien aku Biasanya aja Tergantung orangnya Ada orang yang lagi Depresi Dia butuh teman Ada orang yang lagi Depresi Butuh ruang sendiri Jadi Pertama Kita sebagai teman Tahu Kalo dia depresi Itu butuh Kemudian buat Disamping dia Butuh orang yang meluk dia Atau Dibiarkan sendiri dulu Mungkin Kalo misalkan Dia masih Dalam keadaan Stress Atau Enggak Masih bisa diajak Komunikasi Mungkin aku Sering-sering Komunikasi sama dia Sering ajak bicara Dan nganggap dia Sebagai teman Teman dekat Yang penting kita Bisa Apa tuh Berkomunikasi Terus sama dia Biar dia Biar kesehatan Biar kita bisa Melatih lagi Kesehatan Tergantung ya Maksudnya udah Gijingin gimana Kalo emang udah Didiagnose sama dokter Atau Udah Meresahkan keluarga Atau meresahkan Orang-orang terdekat Bawa kaya SD lah Maksud apa yang ngelakuin ke dia gitu Kadang tuh Gue orangnya kayak Gak pernah mau ikut campur Masalah orang ya Cuman misalnya orang itu kayak Saf gue mau cerita nih gitu Oh iya udah cerita aja gitu Gue bakal ngelakuin Hal yang sebisa gue Gue bisa ngasih ke dia gitu Kayak misalkan Dia pengen kayak Temenin gue yuk jalan-jalan gitu Gue temenin gitu Karena gue sering banget punya temen Yang bener-bener temen gue sendiri itu tuh Banyak depresinya gitu Jadi temen gue tuh orangnya bahagia-bahagia semua gitu Cuman dibalik bahagia mereka tuh Ada kesedihan yang mereka tanam dalam diri dia gitu Entah masalah pribadi dia Atau masalah yang Emang kalian tuh tau gitu Lu pernah overthinking gak? Aku Apain ya Kalau aku sih lebih ke ini ya Belakangan ini aku overthinking tuh Masalah Dars gitu-gitu Sama Brody Kalau sekarang alhamdulillah gak ada sih Alhamdulillah Apa namanya Udah makin membaik sih Cuman kalau sekarang udah sih Cuman gue tuh orangnya yang tipenya Yang kayak biasanya Lebih kebodo amat Cuman kalau misalnya gue lagi bener-bener kayak Aduh kayak gue gak bisa nih masalah gue Gue terselin sendiri gitu Jadi tuh over tingginya bener-bener Berlalu tarut banget Jadi gue ya butuh orang buat ngerangkul gue gitu Jadi tuh temen Kata psikolog-kata psikiater Tau gak? Mereka tuh sama atau beda? Psikolog tuh keadaannya psikiater tuh Mungkin Orangnya ya? Emang iya iya? Dua hal yang beda tapi Itu gak tau bedanya apa? Dua hal yang sama Tapi gak tau bedanya apa? Yaudah Gak apa-apa kita banyak orang ya Mak, kesuk, mak, kesuk Yaudah Apa? Dan selama aku di turk itu Aku gak dikasih tau banyak hal gitu loh Udah gak ada yang diharapin lagi Dari sana gitu loh Sebelumnya Mendemkan diri sendiri Kalau punya masalah Karena dari dulu gue kayak Apain Terima kasih